Saya Sintia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara anggota Pas Pampres yang diduga menganiaya seorang warga hingga tewas kini ditahan di Pomdam Jaya. Seorang warga bernama Imam Maskyur tewas, diduga kematiannya akibat dianiaya anggota Pas Pampres. Atas peristiwa ini, TNI langsung melakukan penyelidikan terhadap anggota Pas Pampres tersebut dan sudah ditahan di Pomdam Jaya. Panglima TNI, Laksamana Yudomargono telah merespon kasus ini. Panglima telah memerintahkan agar proses hukum kasus ini terus dikawal. Melalui Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono, Panglima TNI mengatakan prihatin dan akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup dan pasti akan dipecat dari TNI karena termasuk tindak pidana berat, melakukan perencanaan pembunuhan. Soal kasus anggota Pas Pampres yang diduga menganiaya seorang warga hingga tewas dan kini ditahan di Pomdam Jaya. Kita berbincang dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono dan juga pengamat militer ketua sentra inisiatif yang akan segera bergabung bersama kami, Sudadapal Araf. Kita akan ke Pak Dave Laksono terlebih dahulu. Pak Dave, ini kalau melihat Komisi 1 DPR melihat proses hukum terhadap pelaku ini sudah bisa dibilang transparan tidak? Karena langsung diambil alih oleh TNI. Iya, jadi kan memang ada peraturan dan juga perundangan yang kita harus kita ikutin. Yaitu pertama kan memang sudah ditahan, sudah diamankan, lalu berproses pemeriksaan dan juga nanti pada saat penuntutannya terus kita minta dilakukan, disampaikan ke publik secara terbuka. Itu tugasnya baik dari PUSPOM sendiri dan juga auditurat militer dan juga mungkin dari Kejaksana Agung kan sudah ada kamar pidana militer ya, itu semua agar melaksanakannya secara transparan dan menyampaikan secara berkala proses sudah sejauh mana. Karena ini bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tapi juga menyangkut kepada tugas popok daripada TNI sendiri, yaitu untuk pembelaan terhadap kedaulatan negara dan juga penembungan kepada masyarakat umum. Nah, disini justru pelanggarannya itu berlapis. Seorang personal TNI bukannya melindungi dan juga mengamankan NKRI, tapi malah justru melakukan pemerasan, menurutkan penyiksaan hingga berakhir kepada pembunuhan. Oke, Pak Dev, kalau dilihat ini kan korbannya merupakan warga sipil. Nanti bentuk pengawasan dari Komisi 1 akan seperti apa nih? Ya, kita akan minta rapat dengan Mabes TNI dilakukan secara berkala. Dan pertama kan yang terdekat ini rapat berkaitan tanggara. Kita dapat menyampaikan di situ dalam kerangka anggaran, apakah anggaran TNI yang jumlahnya itu sudah beratusan triliun, itu sudah dialokasikankah untuk melakukan pendidikan dan juga pembinaan terhadap personilnya. Dan seberapa dalam dan juga seberapa intens untuk melakukan pendidikan dan juga pembinaan kepada personilnya. Bukannya melindungi, tapi harus dipastikan bahwa mereka itu baik kesejahteraannya ataupun juga pendidikannya kepada personil TNI itu mencangkupi segala macam level sehingga tidak ada lagi pemikiran-pemikiran ataupun konsep-konsep yang bisa merujuk ataupun juga mengarah kepada penindasan kepada masyarakat. Oke, kalau menurut Anda sendiri ini kan ada penganiayaan, ada juga pemerasan dengan jumlah 50 juta rupiah. Kalau Anda melihatnya apa yang menjadi akar ataupun faktor utama hal ini bisa terjadi dilakukan oleh oknum anggota TNI kepada warga sipil? Ya, kalau untuk hal sedalam itu agak sulit ya kita sampaikan sekarang ini. Kenapa? Karena kan yang informasi yang saya terima hampir sama dengan informasi yang masyarakat pun secara terima. Jadi memang harus ada penjelasan dari Mabes TNI dan juga khususnya dari Puspong kenapa hal ini bisa sampai terjadi, otoritas apa yang diberikan kepada prajurit tersebut hingga bisa melakukan tindakan seperti itu. Tapi kalau menurut Anda apakah ada faktor merasa berkuasa dari anggota TNI tersebut atau bagaimana sehingga bisa dengan mudahnya melakukan pemerasan hingga penganiayaan? Ya, mungkin sih gampang kita berkesimpulan seperti itu ya. Karena mengingat ini adalah TNI, apalagi mereka adalah Puspong. Akan tapi ya sampai dengan penyidikannya itu selesai dan rampung dan ada keputusan dan juga kesimpulan yang resmi baru kita bisa tahu benar-benar untuk perkaranya seperti apa. Oke, Pak Dev ini kan karena ini adalah anggota TNI dan kasusnya langsung diambil alih oleh TNI jadi apa nanti yang akan dipastikan oleh Komisi 1 DPR agar hal ini bisa dilakukan pengawasan secara menyeluruh, secara bersama sehingga masyarakat juga bisa menjadi faktor pengawas? Ya, ada berbagai macam faktor ya. Pertama ya, kita kan melakukan rapat secara berkata. Kita terus dapat mempertanyakan dan juga bisa bagian dari kesimpulan setiap rapat bahwa semua kasus-kasus pidana militer ya kan seperti kayak misalnya kasus kemarin yang dengan Kepala Basarnas ataupun sosial lainnya itu dapat disampaikan kepada publik melalui forum media ataupun juga melalui forum media sosial ataupun juga melalui website TNI sehingga prosesnya itu dilakukan secara terbuka. Nah, itu adalah satu hal tapi yang pasti itu ya kita terus menuntut agar ada keterbukaan sehingga ada kejelasan kasus hukum itu dan berlanjut sampai kemana dan juga sudah kepastian sehingga keadilan itu benar-benar. Saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Al-Araf, pengamat militer dan juga ketua sentra inisiatif langsung saja Pak Araf kalau Anda melihatnya kasus ini proses hukumnya sudah diambil alih oleh TNI seperti apa pengawalan yang paling tepat agar kasus ini bisa terkontrol? Ya, memang kekerasan dan kejahatan yang terjaya ini satu tindakan yang kejam dan kerji serta tidak memanusiawi lah sehingga kemudian tindakan seperti ini yang dilakukan oleh Oknum Aparat Militer tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Dalam negara hukum tentu upaya-upaya mengungkap pasus kejahatan seperti ini harus diadil dalam satu peradilan yang fair and trial peradilan yang adil dan baik dan dalam peradilan umum lah proses kejahatan seperti ini seharusnya diadil. Pemerintah, Presiden bisa memerintahkan kepada Panglima TNI sesungguhnya untuk menggunakan Pasar 65 Undang-Undang TNI No. 34-2004 yang menyebutkan bahwa apabila anggota militer terlibat dalam tindak pidana umum maka diadil dalam peradilan umum apabila terlibat dalam tindak pidana militer maka diadil pidana militer. Kejahatan yang terjadi terhadap warga aja tersebut merupakan satu kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana umum sehingga satu proses peradilannya harus dilakukan melalui peradilan. Sebenarnya ini yang dilakukan dalam upaya mengungkap kejahatan yang terjadi. Jika pemerintah mau melakukan upaya menegahkan hukum dalam konteks negara hukum yang benar. Karena di dalam negara hukum ada azas prinsip bahwa warga negara harus sama di hadapan hukum atau equality before the law. Siapapun warga negara Indonesia harus tunduk atas satu kedudukan hukum yang sama. Tapi apakah ada urgensi khusus sehingga Anda melihat bahwa peradilan umum lebih tepat untuk menangani kasus ini? Ya, urgensi khusus adalah hal ini merupakan suatu keharusan konstitusional, Mbak. Karena prinsip negara hukum dan persamaan di hadapan hukum itu satu prinsip yang didasarkan pada azas konstitusional yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Dan kemudian dalam pasal 65 undang-undang TNI juga dilakukan. Jadi upaya memproles dalam satu peradilan umum adalah upaya untuk membawa konstitusi kita menjadi lebih tegak dan lebih benar. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah ini menegakkan konstitusi dengan membawa kasus-kasus ke dalam satu peradilan umum siapapun dia yang melakukan kejahatan termasuk hukum anggota TNI. Yang kedua, pada Presiden dalam beberapa pengalaman sebelum ini beberapa kasus-kasus yang terjadi baik itu di Papua ataupun di Yogyakarta beberapa perkara lainnya kecundungan-kecundungan menghukumnya seringkali menghasilkan satu penghukuman yang ringan. Ini yang kemudian menimbulkan problematik kejahatan pidana dengan hukuman yang ada di lampu KUHP kemudian jauh lebih rendah dalam satu peradilan militer. Ini yang disebut bahwa mekanisme peradilan militer Tapi, maaf saya potong tapi bukankah komitmen dari Panglima sendiri sudah tegas mengatakan hukuman terberat adalah hukuman mati atau seumur hidup? Saya menghormati sikap Panglima TNI yang cukup tegas di dalam memproses ini dan meminta agar proses peradilan ini dilakukan dengan hukuman yang tegas dan keras tetapi persoalan kita adalah proses ini akan berjalan masih panjang ke depan karena proses persidangan kan kemudian akan melakukan proses tahapan-tahapan yang panjang kita menginginkan kepastian kepada korban dan keluarga korban bahwa mereka mendapatkan transparansi akses informasi akuntabilitas dalam proses peradilannya dan mekanisme peradilan umum jauh lebih tepat gitu tapi kalau kemudian ini menjadi satu persoalan yang rumit tentu kita harus menegaskan bahwa pemerintah dan presiden bisa menegakkan ini dengan memerintahkan kepada Panglima agar proses peradilannya fair and trial Pak Araf kalau memang nanti prosesnya sesuai kewenangannya saat ini kan memang ada di peradilan militer jika memang tetap ada di peradilan militer apakah ada kekhawatiran tertentu yang sekiranya bisa menjadi sorotan Anda ya pengalaman selain ini proses peradilan militer seringkali tertutup tidak transparan tidak akuntabel akses informasi terbatas ruang kuasa hukum terbatas dan hak kuasa hukum juga menjadi terbatas sehingga kemudian ini menjadi problematik belum lagi kemudian ankum atasan yang berah mungkum juga menjadi masalah nah dalam konteks itu maka peradilan militer memang sejak awal didesain pada era 1997 ketika Swarto mau jatuh itu untuk menjadi sarana impunitas kebalan bagi rezim Swarto dan oknum-oknum anggota militer pada masa order baru sebagai sarana untuk melindungi mereka oleh karena itu Undang-Undang 319 tentang peradilan militer memang sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi karena itulah tetap mandat rakyat mbak di dalam Tamping PN no. 7 2000 harus DPR dan pemerintah mereformasi Undang-Undang Peradilan Militer 7 baik saya akan ke Pak Dev Pak Dev apakah Komisi 1 DPR RI memiliki kekhawatiran yang sama ya ada beberapa hal yang kita masuk kita lihat dan kita telisik ya akan tapi kami masih yakin bahwa sistem peradilan militer ini masih bisa sanggup dan mampu dan akan menghukum seberat-beratnya kepada mereka yang benar-benar bertanggung jawab dan yang melakukan begitu juga komitmen dari pimpinan TNI baik dari Panglima TNI Kepala Staff dan semua Pus Pom bahwa mereka yang melanggar patut dihukum seberat-beratnya apalagi ini menyakut penghilangan secara paksa nyawa orang dan itu semua kita pegang terus janjinya dan bila mana memang ada niatan dari pemerintah untuk reformasi peradilan militer ya kami DPR pada dasarnya masih akan menerima dan siap kalau kecenderungannya Anda lebih condong kemana untuk penanganan kasus ini peradilan militer atau peradilan umum jadi gini itu bukan posisi saya untuk menentukan sebaiknya kemana-kemana kita kembali kepada undang-undang saja yang masih berlaku undang-undang berlaku apakah itu diputuskan akan lebih mudah mana deh Pak Dave untuk melakukan pengawasan bagi Komisi 1 sama saja sama saja apakah dilakukan peradilan militer ataupun di peradilan militer pada dasarnya DPR pasti akan tetap mengawasi sampai dengan putusan artinya ada jaminan dari Komisi 1 untuk melakukan pengawasan dimanapun kasus ini akan ditangani sejauh ini masih di peradilan militer singkat saja Pak Araf akan ada komitmen dari Komisi 1 untuk pengawasan respon Anda singkat saja ya ini pekerjaan rumah Komisi 1 saya Bung Dave bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini pada akhirnya ke depan harus tidak berulang kembali dengan kontroversi mekanisme apa yang digunakan oleh karena itu tetapan MPR nomor 7 tahun 2000 itu harus diimplementasikan dengan cara pemerintah mengajukan revisi 193197 tentang peradilan militer untuk reformasi peradilan militer sehingga kalau ada kejahatan seperti ini tidak lagi didiskusikan tetapi langsung masuk peradilan umum dan tugas Komisi 1 DPR juga bisa menggunakan hak inisiatif dia untuk melakukan perubahan undang-undang 193197 itu jauh lebih ada situasi kedaruratan jauh lebih bagus kalau kemudian Presiden memiliki keberanian untuk membuat perput dengan atas 193197 kami sudah cukup tangkap apa yang ingin Anda sampaikan terima kasih sekali lagi Pak Al Araf pengamat militer dan juga ketua Sentra Inisiatif sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang serta Pak Dev Laksono anggota Komisi 1 DPR RI terima kasih untuk waktu dan perspektifnya di Kompas Petang selamat sore